Halo guys, welcome back to my channel youtube Oke guys, video kali ini Yang pasti kalian tau Di belakangku itu Ada salah satu Bangku kosong yang ada disini Dan disini itu sebenernya Ada pohon peringin gede banget Cuma aku gak berani buat deket Ke puan itu, karena ada salah satu Warga lokal disini Yang bilang kalau jangan Di deket-deket pohon peringin setelah habis magrip Soalnya ini udah jam 7 Lebih, so kali ini Aku mau komunikasi Dengan art deteksi suara dari hp aku Jadi Kita mungkin Pakai media kursi kosong aja ya, soalnya Kalau kita komunikasi Itu biasanya tuh pakai media kursi kosong Kalau komunikasi pakai Terdeksi suara hantu, kalau gak di kursi kosong Kayak di deket pohon peringin gede Tapi aku gak diizin Buat deket sama pohon peringinnya Karena emang serem Karena emang Karena banyak penunggunya gitu So, jadi langsung aja kita Ngobrol dengan bangku yang ada disini aja, oke Kita review dikit aja Jadi ini bangkunya Disini tuh kayak ada Apa sih namanya Pohonan hitus Oke, kayak disini tuh kayak Aku deteksi dulu Dengan alat penelitian Cuma emang apa ya Emang harus beberapa saat dulu Dan nunggu gitu Oke guys, disini aku udah coba Deteksi Semoga udah ada suaranya Tapi masih kayak Tapi masih kayak kresip-kresip gitu sih Suaranya Semoga bisa ya Oh my god guys Udah ada suaranya guys Oh my god Aku coba Kasih pertanyaannya Kenapa kamu ada disini Saya menunggu disini Dia bilang kalau Aku menunggu disini Oh my god Siapa kamu Kenapa kamu disini Saya menunggu Pohon terbesar disini Pohon yang mana Bunggu apa Ada kesini Disini saya ingin Ngobrol aja Dengan alat penelitian Yang saya bawa Maksud ada apa kesini Saya bermaksud Baik kok Pergi dari sini Hah? Pergi Saya mau ngobrol dulu Dengan kakek Oh my god guys Jadi dia tuh pake Bahasa Jawa gitu guys Maksud dia tuh kayak Kamu siapa Dan dia meminta aku pergi Kakek udah berapa lama disini Sebelum merdeka kakek Iya Sebelum merdeka Hah? Udah lama banget Ini aku takut banget Aku mati dua Ada deteksi kusuh Aku gak disuruh pergi gitu Enggak takut aku takut banget Tapi aku pengen kepo banget Sama Pohon beringan Kita sadi aja Pohon beringan Yang ada disini ya guys Kayaknya di sebelah situ sih Kurang tau juga guys Ini ada pohon yang ditebang Kayak sih Ini ada pohon yang kayak Melihat ke Samping gitu Kurang tau juga sih ya gue Aku takut banget Serius Kita harus duduk dulu aja Sebuah tempat So guys Tadi itu aku takut banget Karena ternyata bener Ada sosok penunggu yang Menjami tempat itu Dan kayak tadi tuh Aku sempet ngobrol juga Dan dijawab juga dengan dia Dan ada beberapa Dia tuh dijawabnya tuh Pake kayak bahasa Jawa Kalau kalian gak tau Karena aku orang Jawa Jadi aku ngertiin Bahasanya ke kalian Mungkin Emang penunggu disini kan Masih kayak ke Jawa banget gitu ya Apalagi kita lahir Tahniah Jawa So Mungkin itu kayak Dijari sebelum kemerdekaan gitu Karena kakaknya juga udah Mendiami lama banget gitu Oh my god Aku belum tau sih Letak pohon beringannya dimana Tapi Oke sih Letak pohon beringannya tuh Kayak di ujung gitu Cuma Karena udah malam juga Mungkin aku bakal balik So Ini beneran seren banget Saya tuh kayak Creepy banget gitu loh guys Kayak Kita tuh berhasil komunikasi gitu loh Bayangin aja sih Oke Jadi kalian bisa request Habis ini aku tuh mau Komunikasi sama makhluk Dimana Mungkin di rumah terbengkale Atau dimana Kalian bisa komen di bawah ya guys Siapa kalian suka Kalau aku tuh kayak Challenge Telepon Tadalang atau apa Soalnya kemarin tuh Aku udah coba Tadalang langsung aja Kalian cek biar maafisya So mungkin sampai sini dulu VGS videonya Jangan buat like, comment, dan subscribe Jangan buat kucing Dadah Terima kasih telah menonton